Serotan berikutnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution sebut dirinya tak perlu lagi mengambil formuli pendaptaran sebagai calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar. Hal ini karena Bobi sudah mendapat surat tugas dari DPP Golkar. Meski disebut tak perlu mendaftar lagi karena sudah mendapat surat tugas dari Golkar, Bobi belum menjelaskan dirinya akan maju sebagai calon gubernur atau calon wali kota. Sebab dari Partai Golkar, Bobi mendapat dua penugasan sebagai Cagup dan Cawalkot. Selain nama Bobi, muncul pula nama lain mantan wakil gubernur Sumut, Musa Rajeksah yang juga ketua DPP Golkar Sumur. Selain dengan Golkar, Bobi juga mengaku menjalin komunikasi dengan Nasdem dan PKB. Diinfo kan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberikan per tugas, pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi enggak, enggak usah, karena sudah mendapat surat buka, jadi sudah mendapatkan perawak. Nasdem sama Golkar katanya juga sudah akrab juga katanya. Ya makanya insya Allah kita kan nanti komunikasi, tetap komunikasi. Tapi KTA sudah dapat deh Pak? Udah belum dibuka. Ya kalau disuruh daftar, kita dapat. Pak KTA Golkar sudah dapat deh Pak? Belum, belum. Masih, oh tak. Kemarin tuh kan PDIP Pak, nah PDIP bilang tuh kan kemarin nggak Pak tuh bilang kalau insya Allah bakal tetap ambil lagi dari PDIP. Tapi katanya sia-sia Pak dengan ditanggapan kita Pak. Ya sia-sia tuh kalau tidak mencoba. Sementara DPD-PD Perjuangan Sumatera Utara tak akan melayani pendaftaran calon gubernur oleh menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Wakil Ketua Bidang Politik DPD, DPD Perjuangan Sumatera Utara, Aswan Jaya, menyebut jika Bobi bersikeras meminta formulir pendaftaran gubernur tidak akan dilayani. Ia minta Bobi mendaftar lewat partai lain. Menurut Aswan, DPD-PDIP Sumatera Utara menolak Bobi karena telah dipecat sebagai kader. Apalagi, posisi politik Bobi sempat berseberangan dengan PDIP selama Pilpres 2024. Ya silahkan saja kalau dia punya pilihan itu, tapi sikap PDIP Perjuangan tidak melayani beliau bila ingin mengambil formulir atau mendaftar dari PDIP Perjuangan. Tidak akan dilayani. Dan sudahlah menurut kami cari saja partai lain yang mau mengusul beliau. Bobi Nasution ini sudah keluar dari PDIP Perjuangan. Bahkan beliau terang-terangan berhadapan-hadapan dengan PDIP Perjuangan dalam pemiru dan pemiru PDIP yang lalu. Untuk itu maka kami merekomendasikan, kami mengusul kepada PDIP untuk tidak juga memberi ruang lagi kepada PDIP. Dan ikut serta dalam pemiru dan pemiru yang diusul oleh PDIP Perjuangan.